Pemuda MTA Perwakilan Pontianak Kalimantan Barat Pemuda Rahman dan Jalan Ampera Pontianak Kota. Jamat Pontianak Selatan Dr. Randa Fursani MSI mengapresiasi kegiatan ini. Menurutnya, selain fokus pada pendidikan agama, warga MTA juga peduli terhadap masyarakat terdampak pandemi, khususnya pedagang kaki lima. Memberikan pendidikan, mengembangkan kemampuan anak-anak kita, warga kita untuk memahami Al-Quran, namun juga ada rasa peduli dan ikut berbagi untuk meringankan beban saudara-saudara kita di masa pandemi ini, yang khususnya adalah PKL-PKL kita, Pak, yang di akhir-akhir ini memang sangat-sangat memerlukan bantuan uluran tangan dari semua pihak. Jamat menambahkan, selama pandemi dan penerapan PPKM, penghasilan para pedagang kaki lima turun hingga 50 persen dibandingkan hari biasa. Masyarakat menyambut hangat kegiatan ini, termasuk Bambang Soeharto salah satunya. Saya banyak-banyak berterima kasih kepada pihak MTA yang telah memberi bantuan kepada saya sampai tahan-tahan jalan-jalan keliling-keliling membagikan berkah yang ada. Kontributor Pontianak Kalimantan Barat, Ari Vinanto, melaporkan.